Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik pada video kali ini saya ingin berbagi bagaimana cara memantau pekerjaan pantarlih cara melihat sejauh mana pantarlih sudah bekerja dan berapa daftar pemilih yang sudah dilakukan ceplit dan berapa pemilih yang dilakukan perubahan data ataupun ada pemilih ganda ataupun pemilih baru disini bisa kita pantau dan apakah mereka ada bekerja atau memang melakukan coklat di satu tempat tidak terjun ke lapangan ataupun tidak mendatangi rumah DPT ini bisa kita lihat melalui web coklatkpu.go.id ini akun ini yang dimiliki oleh PPS baik langsung saja kita login ini akun sudah pernah dibuat oleh PPS sebelumnya langsung login masukkan kode kemudian login ini adalah tampilan awal e-coklat dan kita ingin melihat pantarlih kita sudah bekerja beberapa DPT yang sudah dilakukan coklat dan apakah ada DPT yang harus diubah datanya ataupun ada penambahan DPT ataupun lainnya klik saja di sini lalu monitoring hasil coklat pilih monitoring hasil coklat ini maka akan tampil seperti ini tinggal dipilih nomor DPS disini kita ingin melihat PPS yang nomor DPS yang nomor 2 di kategori ini bisa kita mahu pilih mówiącuk kita ingin melihat pemilih yang sesuai ataupun pemilih tersaring ataupun pemilih ubah ataupun pemilih baru Kita ingin melihat seluruhnya Di sini bisa dipilih Tampilkan 100 baris Inilah Hasil e-coklit yang sudah dilakukan oleh seorang Pantarli Ini datanya Dan kalau kita ingin melihat Apakah Pantarli Kita ada Mendatangi rumah warga Ataupun rumah seorang di PT Untuk dilakukan e-coklit Atau dia hanya duduk di kedai kopi Untuk melakukan e-coklit Di sini bisa dilihat Di titik koordinat Di titik koordinat Di sini Kalau titik koordinatnya semuanya sama Sama titik koordinat Itu menandakan Itu menandakan Beliau tidak 20 orang 20 orang titik koordinatnya sama Itu kemungkinan Itu kemungkinan Mereka tidak turun ke rumah Akan tetapi hanya melakukan coklit Di satu tempat Ataupun bisa jadi Hanya duduk di kedai kopi Dan lainnya Kalau kita ingin melihat Pemilih baru Ingin melihat pemilih baru Ataupun Pendaftar perubahan Pemilih yang diubah Pilih saja Pemilih ubah Pilih nomor TPS Pilih Pemilih ubah Lalu klik filter Ini Pemilih-pemilih Yang dilakukan Perubahan data Baik NIC nomor KK Tempat lahir Jenis kelamin Ataupun lainnya Ini adalah Ada keterangannya Ubah Di TPS nomor 1 Di Lokasi sinkron Jadwal sinkron Dan Lokasinya Ini bisa Dilihat Oleh Seorang PPS Melalui Akun e-coklitnya Bisa memantau Kinerja Seorang Pantarli Di wilayah Ataupun Di bawah PPS Di suatu Desa Jadi Pantarli Ini harus Turun ke rumah Untuk melakukan E-coklit Karena Aplikasi E-coklit Dia berbasis GPS Ataupun Membaca Titik Koordinat Apakah Seorang tersebut Ada terjun Ke rumah Untuk melakukan E-coklit Ataupun Hanya Duduk di rumah Dia sendiri Untuk Dilakukan E-coklit Ataupun Dia duduk Di kedai kopi Kalau kita ingin Melihat Daftar-daftar Pemilih Yang dilakukan Ubah data Ataupun Pemilih baru Di sini Ada Kategori ini Bisa dipilih Sesuai Dengan Data Yang ingin Dilihat Kalau ingin Melihat Pemilih baru Di sini Langsung Klik filter Ini Kebetulan Di TPS Ini Tidak ada Pemilih baru Yang ada Adalah Pemilih Yang diubah Data Ataupun Yang tidak Sesuai Datanya Karena Pedomanya Kalau memang Data Tidak sesuai Di DPT Ketika Kita terjun Ke lapangan Contohnya Mereka Sudah Sudah Kawin Tetapi Di DPT Yang Hard copy Belum Kawin Ataupun Bisa jadi Tempat lahir Tahun lahir Dan lain-lainnya Itu bisa Dilakukan Perubahan Melalui Aplikasi E-Coclet Oleh seorang Pantarli Sehingga Kita bisa Melihat Ada perubahan Data Di Website Ataupun Di akun E-Coclet Seorang PPS Ataupun Operator PPS Beginilah Cara Melihat Apakah Ada perubahan Ataupun Tidak Dan Lainnya Nanti Bisa Dilihat Banyak menu Yang tersedia Di sini Banyak menu Yang tersedia Nanti Bapak Ibu Bisa lihat Langsung Hal-hal Apa saja Yang ingin Dilihat Ataupun Dipantau Oleh Untuk Kinerja Pantarli Oke Hanya sekian Yang dapat Kami bagikan Terima kasih Telah mendengarkan Mohon bantuan Untuk Subcribe Channel kami Agar mendapatkan Video-video Dora update Lainnya Mengenai Dunia Pendidikan Dan Teknologi Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh